Assalamualaikum, Alhamdulillah setelah 34 jam internet terputus dan sinyal hp juga diputus Saya sekarang kembali online, Alhamdulillah dan saya dalam keadaan saya toal fiat Lihat hari ini, pagi ini kita melanjutkan proses distribusi Ini seribu paket makanan set saji Teman-teman lihat ya, karena gak ada gas untuk masak Jadi setelah kita mengandalkan yang ada ini Menggunakan kayu bakar Ya Masya Allah tetaplah Dengan segala keterbatasan, kita harus terus bergerak Kita tunjukan kepada musuh-musuh kita Bahwa mereka memutus pasukan gas Tidak berarti kita berhenti Memberikan, mempersemakan yang terbaik untuk warga Palestina Di Gaza dan Insya Allah Seribu paket makan siang hari ini Ini akan kita distribusikan ke beberapa sekolahan-sekolahan yang sedang dijadikan tempat pengungsian oleh puluhan ribu warga Gadara Jadi teman-teman, seribu paket ini Satu paketnya itu untuk tiga orang Memang kita buat paketnya lumayan besar Jadi ada sekitar tiga potong baging Dan nasinya juga banyak Kita akan lihat disitu proses packagingnya Jadi seribu paket ini Insya Allah akan bisa dirasakan Dan di Ya Hampir ditabrak Sama keloda itu Alhamdulillah Jadi Insya Allah seribu paket ini Ya kita Insya Allah bisa menyentuh tiga ribu jiwa Seribu paket untuk tiga ribu jiwa Insya Allah ta'ala Assalamualaikum Nah sekarang kita akan lihat teman-teman Ini proses packagingnya Pemutusannya kita lihat Ini satu kursi ini buat tiga orang udah cukup banget teman-teman Karena atasnya juga banyak Kita lihat ya Tiga potong daging Oke Dan kita juga Higienis ya Lihat ya Higienis ya Masya Allah Masya Allah Kita lagi mencari lokasi Perkemahan para pengungsi Selama ini kita kan sudah Bagi-bagi di pengungsian sekolahan-sekolahan Dan saya melihat ada Ya di media-media lokal ini Ada pengungsian Terbuat dari kemah-kemah Kita lagi Keliling-keliling sore hari ini Mencari dimana lokasinya Rencananya kalau emang Bisa Insya Allah kita akan Coba Eksekusi bantuan disana Disana banyak anak-anak Mungkin kita akan Bikin semacam acara trauma healing ya Untuk anak-anak yang Korban yang sedang tinggal di perkemahan itu Doakan semoga Allah memudahkan Dan teman-teman Jadi kocak sih Joe Biden ini Meragukan Jumlah Korban jiwa di Gaza Dia Dalam salah satu pidatonya Dia bilang Saya enggak Saya meragukan Saya enggak yakin Dengan jumlah Yang selama ini tersebar di media Itu langsung Dibantah oleh Kementerian Kesehatan Yang akhirnya merilis ya Kementerian Kesehatan Palestina Mereka merilis Seluruh daftar Korban jiwa Lengkap bersama Nama-namanya Teman-teman Jadi Video saya yang Mengkritisi Atau menjawab Tuduhan salah seorang Tokoh salafi Indonesia Yang Menuduh Tokoh-tokoh Hamasyi Tokoh-tokoh Ashi Ahrofi Lagi dia bilang kan Ini ternyata Cukup viral Bahkan sudah Sejuta-sejuta Lebih yang nonton Di Youtube Dan Saya melihat Ada video bantahan Dan Ya ada tulisannya Juga khas-has Salafi banget lah Yang Dengan Enteng itu Mereka kayaknya Gampang banget Menggunakan Setelah-setelah Kasar gitu kan Antum jelas Mengatakan bahwa Israelnya ini Rofi Tuh Ya keluarganya sudah Banyak yang dibunuh oleh Israel Antum jelas Antum jelas Nuduh Antum pernah melihat Ada Ada Satu aja Masjid Ya tempat Antum sholat Di Gaza Atau Ornamen-ornamin Keislaman Di Gaza Yang berbawa Usia Satu aja Tanya orang Ada gak Surat saya 12 tahun Di Gaza Alhamdulillah Gak pernah saya lihat Seperti itu Meskipun gak semuanya ya Karena Topak-topak salafi Indonesia juga Saya banyak yang kenal Respek terhadap mereka Yang juga respek terhadap kita Guru saya juga Di Indonesia Satu kali Bahasa lama Itu dosen saya Beliau juga kan Tokoh salafi Yang Dia masih memiliki Respek terhadap Soal muslim Karena kalau yang Kemarin-kemarin itu kan Itu sudah tidak ada Respek sama sekali Nah Dalam videonya Saya dituduh sebagai Kacungnya Hamas Kacungnya Hamas Ya Allah Saya harus terlibat dalam Hizib-hizib Atau golongan-golongan Sempit ini ya Saya gak Sama sekali gak Tertarik untuk Masuk dalam Lingkaran Hamas Atau Fatah Semua itu kan Partai politik Dan saya tidak Saya tidak Boleh bergerak di arah sana Karena saya seorang Humanitarian Saya seorang Aktivis kemanusiaan Maka harus netral Ketika saya Reaksi videonya Tokoh salafi itu Saya malah Di fitnah Dan mereka memberikan Cuplikan-cuplikan video Lucu sih Kalau saya tampil nih Muka saya kelihatan nih ya Muncul di media Di YouTube Di Instagram Saya gak takut Kalau mereka mah Gak mungkin berani Orang-orang tokoh-tokoh Salafi itu Jadi mereka Comot Studio saya Kemudian Mereka bikin video reaksi Tapi Mengandalkan Cuplikan-cuplikan Video-video pendek Jadi main Comot-comot Sumbernya itu gak jelas Gak bisa diverifikasi Gak bisa di Validasi Dan pokoknya Comot-comot Untuk membalas Tudahan-tudahan Atau membalas Argumen-argumen Yang saya sampaikan Kalau saya sih Argumen saya kan Apa yang saya rasakan Dan saya lihat Dengan mata kepala saya sendiri kan Contoh ketika saya Mengatakan bahwa Sebenarnya bukan Karena saya sering Salat di belakang beliau Saya tahu Bagaimana cara Salat beliau Gak pernah tuh Naruh batu karbala Misalnya Dan kalau misalnya Jadi kalau misalnya Hamas ini kan Partai yang sedang Menguasai Gaza kan Jadi mereka gak perlu Namanya takyah-takyahan Gak perlu semis bunyi Kalau emang mereka ini Jelas-jelas adalah Gerakan siah Harusnya kita bisa Menemukan berbagai Ornamen-ornamen siah Di berbagai sudut-sudut Kota Gaza Di berbagai masjid-masjid Jalur Gaza Gitu kan Gak perlu semis bunyi Gitu kan Harusnya Tapi ternyata enggak Gitu loh Enggak sama sekali Dan mereka Menampilkan Haniyah duduk Dengan Imam Khomeini Misalnya kan Udah tuh ya ini Seolah ingin memberikan Kesan bahwa Memang Haniyah ini siah Itu buktinya duduk Dengan Imam Khomeini Pimpinan spiritual Siah tertinggi Di Iran Ini kan goblok Ini namanya Dungu Jadi ntar kan misalnya Pak Jokowi misalnya Ada fotonya tersebar Pertemu dengan Imam Khomeini Ntar dituduh syah juga Gitu kan Ini benar-benar konyol Konyol sekali Gitu loh Dan ini Diposting oleh Akun-akun yang melakukan Da'wah Da'wah salafi Aduh Lucu-lucu banget gitu kan Terus mereka juga Masih bersekeras bahwa Ya Haniyah ini Sebenarnya Haniyah ini adalah Tokoh Hamas yang Menyuruh Warga Gaza ini berjihad Tapi dia sendiri misalnya Malah kabur gitu kan Ini teman-teman Saya mau kasih lihat ya Hari ini Ini hari Jumat Ini kondisi Tempat tinggalnya Ismail Haniyah Namanya itu Pemukiman Padat penduduk Di dekat tantai Ini kondisinya hari ini Hancur Hancur lebur Tuh Luluh lantah Jadi kalau misalnya Haniyah ada disitu Udah mati Ya cuman Haniyah kan sekarang Lagi ada di Qatar Lagi ada Di bawah Suaka Negara Qatar Gitu kan Dan teman-teman Sekali lagi Statement yang mengatakan Bahwa Haniyah ini Ismail Haniyah ini Menyuruh warganya jihad Sementara Dia ini Di ruang ber-AC Gitu kan Yang dikatakan Ular juga Katanya kan Ini jelas menunjukkan Bahwa Mereka ini Gak paham Sekali Tentang Politik di Gaza Tentang masyarakat Gaza Kenapa Jadi teman-teman Antum Kita harus tahu Bahwa Ismail Haniyah ini Dia politikus Dia bukan seorang Militer Jadi Sebetulnya Kegoblokan Yang hakiki Ketika Kita Maksa Politikus Untuk turun Terjun ke lapangan Untuk Ikut Berperang Di Medan Sama Seperti bodohnya Kita kalau mikir Bahwa ketika Indonesia harus perang Misalnya kan Terus Pak Jokowi Itu Ikut Dalam barisan Para perjuang Untuk ikut berjuang Untuk perangnya Kan gak logis Jadi Sama Seperti di Gaza Jadi ada Politikusnya Jadi ada Partai politiknya Ada Gerakan militernya Sama ke Indonesia Indonesia juga kan gitu Gak semuanya Para pemimpin itu Adalah militer Enggak Kita semua punya Tenaga militer Namanya TNI Gitu kan Ada polisi yang Mengatur Ketertiban Dalam negeri Nah jadi Sekian lagi Kegoblokan lah Kalau Masih ada yang berpikir bahwa Semuanya harus turun Ke lapangan Kemedan Dan angkat senjata Enggak juga Banyak juga Misalnya Yang nyuruh saya Misalnya Saya gak dibutuhin Sekarang lah Sekarang ini Teman-teman Banyak para pejuang ini Yang Mereka masih Standby Belum keluar Karena mereka Belum dibutuhkan sekarang Kapan dibutuhkannya Kalau terjadi Misalnya serangan darat Misalnya kan Nah Saat itu mereka Tampir Ke permukaan Gitu ya Jadi kalau ada ya Orang-orang Akun-akun salah Da'wah ya Akun-akun salah Itu yang juga Pertanyaan kayak gini nih Dan itu ada tuh Nanya-nya gini Coba minta foto Tentara Hamas Yang Apa Terbunuh dalam Ketika menggunakan Seragam tentara Misalnya kan Ya gak akan ada Bego Kok dangkal Macar berfikirnya Mereka berfikir bahwa Tentara Hamas itu Harus berkeliaran gitu kan Terus menembakin pesawat Yang lagi Melancarkan serangan udara Enggak gitu lah Mereka juga punya siasat Terus strategi Orang sekarang Israel yang mengandalkan Serangan udara Ngapain Pasukan Elit-elit Hamas ini keluar Menembakin Pesawat Di udara Enggak Enggak akan Kena dong Nanti Kalau mau Lihat itu Kalau misalnya Jadi pertempuran darat Itu keluar tuh Ribuan para Pejuang-pejuang garajah itu Akan Akan muncul di permukaan Kayak gitu kan Kalau saya Saya gak ada Kaitannya Enggak ada urusannya Saya mengangkat senjata Orang saya Seorang aktivis manusiaan kok Masing-masing punya Tugasnya masing-masing Tugasnya masing-masing Tugasnya sendiri gitu kan Enggak harus ragam Kita semua berperan Sesuai fungsi kita Sesuai Medan Perjuangan kita Gitu loh Jadi gitu teman-teman Ini buat Edukasi buat kita semua Jadi di Gaza itu Bukan semuanya itu Punya background militer Jadi ada warga sipil Seperti yang sekarang Banyak terbunuh itu Mereka warga sipil Mereka gak ada kaitan Dengan para pejuang Jadi ada juga Politikusnya Hamas ini Partai politik Partai politik Dipimpin oleh Para politikus Si Semenhani itu politikus Muhammad Zahar politikus Siapa lagi Khalid Mishal itu politikus Bahkan militer gitu kan Nah Kalau bicara militer Bicara kita misalnya Tokoh-tokoh militer mereka nih Tokoh-tokoh militer Para pejabat tinggi Al-Kosnam Kayak misalnya Abu Baidah Juru bicaranya Terus komandan tertingginya Misalnya Siapa Muhammad Adif Atau misalnya Yang terbunuh Panglima Panglima mereka juga Komandan Yang bertugas di wilayah Gaza Yang kemarin terbunuh itu Namanya Aiman Noval Jadi Bedakan antara Pejabat tinggi militer Dengan pejabat tinggi Politik Ya Jelas ya Saya gak bisa pikir Apa yang Disikirkan oleh Kalian Para pembenci Mujahidin di Gaza Gitu loh Ya Kok Janggut kalian panjang-panjang Jirat kalian hitam-hitam Tapi kok otak kalian Sekecil otaknya Abu Janda Eko Kuntabi Dan para buzzer-buzzer Yang memang selama ini Ya Sangat Mencintai Perjuangan mereka Membela Zionisme Kayak Kayak Monik Riker Tuh Yang mati-matian Tampil di Sana-sini Menggunakan baju Zionis Jadi kalau kalian Menuduh bawa Para pejuang Hamas ini Buatan Siah Dan itu gak terbukti Sekarang Wajar kalau kita bertanya Apa jangan-jangan Kalian buatan Yahudi Jangan-jangan Kalian buatan Zionis Karena kalian kok Terkesan Sangat memojokkan Skeptis terhadap Para pejuang Dan Statement-statement kalian itu Sangat Mendukung Zionis banget Gitu loh Secara Langsung Saya gak bicara Secara langsung Setelah langsung Kalian itu Sudah menguntungkan Pihak Zionis Dengan memecah belah Ya memecah belah Barisan Ahmad Islam Ya dengan berbagai Tudang-tudang fitnah Keji yang gak tau malu Yang kalian lontarkan kepada Para pejuang Pejuang di Gaza Yang mereka Berjuang dengan Mengorbankan darah Dan nyawa Ya demikian lah Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh